Halo guys, balik lagi di Epic Levelbox Tidak terasa kita sudah di akhir tahun 2023 aja nih Menemani waktu libur panjang kalian di akhir tahun ini Buat kalian yang sedang mencari film terbaru untuk ditonton Khusus di video kali ini, Epic Levelbox sudah merangkum 8 film barat terbaru yang tayang Desember tahun 2023 ini Apa saja ke 8 film itu? Berikut daftarnya untuk kalian 1. Aquaman and the Lost Kingdom Menjadi film pembuka di video kali ini Film ini adalah sekuel dari film Aquaman yang sebelumnya pernah rilis di tahun 2018 yang lalu Di film keduanya ini masih akan berfokus pada sang penguasa kerajaan Atlantis Yang disebut mampu membangkitkan mayat hidup di dalam lautan Untuk melawan Black Manta, Aquaman kemudian meminta bantuan Orm, saudara tirinya yang juga pernah menjadi vilain di film pertamanya Seperti apa kisahnya? Menampilkan visual pertarungan yang memikat film terbaru dari DC Universe ini tayang 20 Desember ini 2. Godzilla Minus One Buat kalian yang mencari film monster terbaru dengan visual penampakan monster yang terlihat begitu realistis Film yang juga tayang Desember 2023 ini sepertinya wajib untuk kalian tonton Mengambil latar cerita di wilayah Jepang pasca perang dunia terjadi Digambarkan jika negara Jepang di film ini sedang dalam situasi yang sangat sulit Tidak hanya karena kondisi negara yang belum stabil Tapi situasi negara itu semakin porak-poranda karena kemunculan monster kadal raksasa yang disebut dengan Godzilla Konon Godzilla ini tercipta akibat radiasi bom nuklir yang sebelumnya meledak di wilayah Jepang Godzilla tersebut muncul dan mulai menghancurkan apapun di hadapannya Menjadi film ke-37 dari film Godzilla, film ini juga sayang untuk dilewatkan 3. Four Things Diadaptasi dari kisah novel yang pernah terbit di tahun 1992 Dipintangi oleh aktris cantik Emma Stone sebagai toko utama Film Four Things mengisahkan tentang seorang wanita muda bernama Bella Baxter Yang berhasil dihidupkan kembali oleh seorang ilmuwan jenius yang bernama Dr. Godwin Akan tetapi tidak hanya sekedar dihidupkan Isi otak dari Bella juga telah digantikan dengan otak bayi Yang karena hal ini meskipun Bella punya fisik wanita dewasa Namun tingkahnya tak lebih seperti seorang bayi yang baru saja akan mempelajari setiap hal baru Hingga suatu hari perkenalannya dengan seorang pengacara licik bernama Duncan Membuat Bella terdorong untuk melarikan diri dan mencoba hal-hal baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya Seperti apa kisahnya? Menampilkan beberapa scene khusus penonton dewasa Film ini juga tayang akhir tahun ini 4. A Vampire in the Family Kalian mencari film terbaru dengan sosok vampir di dalamnya? Film ini adalah salah satunya A Vampire in the Family merupakan film horror komedi Yang bercerita tentang Fernandine Hall seorang pria mantan pemain sepak bola Yang suatu hari ia mendapat kunjungan dari saudara iparnya yang bernama Gregorio Namun tingkah laku Gregorio sangat aneh Hingga akhirnya setelah mencari tahu lebih jauh Fernandine Hall pun melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Gregorio adalah seorang vampir Tentu saja ia sangat panik Bersama beberapa anggota keluarganya yang lain Ia pun mulai menyusun rencana guna melenyapkan Gregorio Seperti apa filmnya? Menampilkan banyak scene lucu A Vampire in the Family tayang 24 Desember tahun 2023 ini 5. Silent Night Mengusung genre action dengan tema balas dendam di dalamnya Film ini akan diawali dengan menampilkan sebuah keluarga kecil Yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan putra kecil mereka Yang disaat sedang mengajari anak kecilnya yang bersepeda Tiba-tiba saja dua geng penjahat jalanan saling baku tembak Yang membuat sang ayah dan putranya terkena peluru nyasar Yang mirisnya sang anak justru tewas di tempat Meskipun mengalami luka sangat serius Sang ayah berhasil pulih kembali Dan kini menjadikan balas dendam atas kematian anaknya sebagai tujuan hidupnya Setelah berlatih sangat keras Ia pun mulai memburu para anggota geng jalanan tersebut satu persatu Dipenuhi aksi-aksi brutal Film ini rilis 1 Desember tahun 2023 ini ya 6. Leave the World Behind Tayang juga Desember ini Film terbaru yang diadaptasi dari sebuah novel ini Berkisah tentang sebuah keluarga yang menyewa rumah mewah Untuk liburan akhir pekan mereka Namun liburan tersebut justru mulai terancam Karena tiba-tiba saja saat dua orang asing Datang dan mengklaim sebagai pemilik rumah mewah tersebut Tidak hanya datang dan meminta untuk masuk Mereka juga membawa berita buruk Tentang serangan cyber misterius yang melanda kota Benar saja setelahnya situasi berubah kacau Dan membuat keluarga kecil tersebut berada dalam bahaya Bisakah mereka selamat? Tonton film ini ya 7. Rebel Moon Part 1 A Child of Fire Mengusung genre action sci-fi Buat kalian yang menyukai film dengan tema perang antar galaksi layaknya Star Wars Film Rebel Moon ini wajib ada di daftar tonton kalian Film terbaru ini akan menceritakan tentang sebuah koloni yang awalnya hidup dengan damai di suatu galaksi Yang sayangnya kehidupan mereka kemudian terancam ketika pasukan tentara dengan pesawat luar angkasa Tiba-tiba datang dan mulai mengancam seluruh warga Beruntung sosok wanita misterius bernama Korra menjadi harapan warga desa agar mereka bisa tetap bertahan hidup Tidak hanya ahli bertarung, Korra juga ahli strategi dan mulai berusaha mencari cara untuk mengusir para tentara tersebut Dalam kisahnya, Korra kemudian mulai melakukan perjalanan untuk mencari para petarung terlatih untuk berjuang melawan Motherworld Menampilkan visual perang yang sangat epik, Rebel Moon bisa kalian tonton tanggal 22 Desember tahun 2023 ini ya 8. Anyone But You Dan menjadi film barat terbaru sekaligus penutup di video kali ini Film ini sendiri akan berpusat pada Bee dan Ben yang dulunya pernah berpacaran Tapi after their first date, hubungan keduanya justru berubah jadi dingin Mereka bahkan disebut jadi musuh bebuyutan selama kuliah Sampai suatu hari, Ben dan Bee tanpa sengaja bertemu lagi di atas pesawat Karena sama-sama diundang untuk menghadiri sebuah acara pernikahan di Australia Yang karena hal ini, pertemuan mereka yang semakin intens membuat benih-benih cinta diantara mereka bersemi kembali Mengusung genre komedi romantis, film ini juga menarik untuk ditonton Itulah rekomendasi 8 film barat terbaru yang bisa kalian tonton Desember ini Terima kasih sudah menonton video ini See you the next video, bye